Informasi selanjutnya Pemirsa Bupati Tabanan, Diputu Eka Wiryastuti, menerima kunjungan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD tahun 2019 yang hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion di kantor Bupati Tabanan. Penilaian dilakukan setelah Pemkap Tabanan masuk 10 besar PPD tingkat nasional dari Bapenas. Bupati Tabanan, Diputu Eka Wiryastuti bersama jajaran bertemu dan berdialog dengan Tim Penilai dari Bapenas membahas pembangunan di Kabupaten Tabanan sebelum digelarnya Focus Group Discussion atau FGD di ruang rapat kantor Bupati Tabanan Senin kemarin. Tim Penilai Bapenas hadir untuk melakukan penilaian tahap 5 Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD tingkat nasional setelah masuknya Tabanan dalam 10 besar penghargaan tersebut tahun ini. Dalam pertemuan ini, Bupati Eka juga sempat bercerita tentang Panti Werda yang dikelola Pemkap Tabanan di Banjardina, Sonasara, Desa Bongan. Menurut Ketua Tim Penilai Utama Budi Santoso, penilaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan, serta mendorong inovasi pemerintah daerah. Ditambahkan Budi Santoso bahwa dalam pembangunan daerah harus selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam kegiatan FGD, Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Igde Susila mengapresiasi atas dipilihnya Kabupaten Tabanan dalam 10 besar finalis penilaian tahap 5 Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dari 416 Kabupaten di Indonesia. Disampaikan bahwa dalam perencanaan pembangunan, Pemkap Tabanan telah menetapkan strategi mewujudkan Tabanan Serasi, yakni melalui misi menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata. Sudah meninggal kami urus, kami selesaikan dan rata-rata anggur yang masuk ke situ sudah 90, 85 Ya kemarin kan juga ada meninggal, sakit juga, kita urus juga Dan mereka happy tinggal di situ, karena selama pagi, tadi pagi senang ya Sampai saya sempat sedang, tanya berapa kali mana, wah bukan, kita susu Sementara Kepala Bapelit Bang Tabanan Ida Bagus Surat Majel menyebutkan bahwa sesuai misi yang telah ditetapkan, berbagai inovasi telah dilakukan Salah satunya adalah pengembangan kawasan Nikosake, yakni Nira, Kopi, Salak, dan Kelapa di 5 desa di Tabanan Barat Kawasan tersebut meliputi 3 desa di Kecamatan Pupuan, yakni Desa Belimbing, Sanda, dan Munduk Temu serta 2 desa di Selemadeg Barat, yakni Desa Wanagiri dan Desa Lumbung, Kau Kegiatan FGD juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Iketut Suryadi dan seluruh OPD di lingkungan Pemkap Tabanan serta 5 perbekel di kawasan Nikosake Dari Tabanan Imadi Argao Ainyis melaporkan